Halo, ketemu lagi dengan saya Andri Danyari di JelangLagaViva.co.id yang akan memberikan statistik, preview, dan prediksi Jelang Liga 1 musim 2017. Sebelum masuk ke preview dan prediksi, ada baiknya kita melihat statistik yang tersaji sampai pekan ke-14 Liga 1 kemarin. Sejauh ini, Liga 1 sudah memainkan 117 pertandingan dan tercipta 292 gol. Wasit telah mengeluarkan 565 kartu kuning dan 27 kartu merah. Madura United masih menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak sampai saat ini dengan 25 gol. Sementara Persija Jakarta menjadi tim dengan jumlah fanit sedikit kebobolan dengan 7 gol saja. Dari papan top score, Peter Odemwini tetap menjadi pemain tersubur dengan jumlah 11 gol sejauh ini. Berikut papan klasmen Liga 1 sampai pekan ke-13. Masuk ke dalam preview dan prediksi, ada 4 pertandingan Liga 1 yang tidak boleh dilewatkan setapan dan pekan ke-14 ini. Pertandingan pertama antara Semen Padang melawan Persija Jakarta. Pertandingan ini mempertemukan tim yang sedang dalam performa naik turun. Semen Padang kurang bagus sehingga duduk di perikat ke-14, sementara Persija gagal menang di 2 laga terakhir. Melihat dari statistik, Semen Padang lebih diunggulkan karena mereka belum kalah di kandang sendiri. Sementara Persija gagal menang di 2 laga terakhir. Jadi Gawang Andri Tani juga kebobolan 2 kali nih dalam 2 laga terakhir. Jadi lini belakang Persija kelihatan udah mulai kendor dan bisa kebobolan oleh Semen Padang. Laga kedua mempertemukan antara Persib Bandung dengan Persela Lamongan. Persib Bandung tentu ingin membalas kekalahan yang menyakitkan di kandang Maduro United. Mereka kalah dengan kontroversial dan ingin membalas di kandang sendiri. Persela bisa menjadi korban berikutnya apalagi Persib belum kalah setiap main di Bandung. Jadi Persela harus waspada betul. Tapi mereka punya pemain-pemain mantan seperti Eka Ramdhani dan Samsul Arief yang bisa menjadi ancaman buat tim tuan rumah. Pertandingan ketiga yang gak boleh lewatin adalah Persiba Balikpapan melawan PSM Makassar. Pertandingan ini mempertemukan antara pemuncak klasmen dengan sang juru kunci klasmen. PSM harus bisa mengalahkan rekor buruk mereka setiap main di kandang lawan. Mereka tuh 4 pertandingan terakhir gagal menang ya. 3 kali kalah. Jadi lawan Persiba ini harus jadi ajang pembuktian mereka. Ini ajang uji mental untuk pemain PSM setiap main di luar kandang mereka. Pertandingan terakhir yang gak boleh lewatin adalah Bayangkara FC melawan Maduro United. Pertandingan ini tentu menjadi pembuktian Maduro United setelah menang kontroversial atas Persib akhir pekan kemarin. Pembuktian mereka bisa gak menang di kandang lawan nih. Karena catatan mereka setiap main di kandang lawan selalu buruk. Berikut jadwal lengkap Liga 1 Pekan ke-14. Oke kepanian, kita tidak cuma ngasih preview dan prediksi soal pertandingan DG1. Kita bakal memberikan preview dan prediksi tentang timnas U22 yang bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia pertengahan Agustus nanti. Jadi kalau ada jelang laga ikon-ikonnya langsung di klik aja biar yang nonton banyak. Biar lu juga pada tau informasi terbarunya kan. Yaudah gitu aja jelang laga kali ini. Jangan lupa klik untuk subscribe dan saksikan jelang laga berikutnya.